selamat menikmati 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 Yang ditanya adalah sentimeter, berarti sentimeter adalah 10 pangkat min 2, senti 10 pangkat min 2. Nah, itu dia berarti 10 pangkat 9 per 10 pangkat min 2. Nah, dalam pembagian pangkat, dibagi artinya pangkatnya dikurangkan. Nah, jadi 9 dikurang min 2, 9 dikurang min 2, negatif ditambah negatif hasilnya adalah positif, berarti 9 ditambah 2 sama dengan 11, berarti hasilnya adalah 15 dikali 10 pangkat 11, satuannya adalah sentimeter. Yang kedua, 32 nanosecond sama dengan berapa terasecond. Caranya sama, kita ambil angka yang diketahui, yaitu 32 dikali dengan nilai satuan yang diketahui, nanosecond 10 pangkat 9 per nilai satuan yang ditanyakan. Di sini terasecond, tera adalah 10 pangkat 12, berarti per 10 pangkat 12. Nah, bagaimana caranya? Pertama, 10 pangkat min 9, kalau dia dibagi berarti dikurang, berarti 10 pangkat min 9 dikurang 12. Min 9 dikurang 12, berarti negatif, ini hasilnya negatif ya, berarti negatif 21. Nah, berarti hasilnya adalah 32 dikali 10 pangkat negatif 21, nah itu dia cara mengkonversikan satuan. Yang ketiga, mengkonversikan satuan dari besaran turunan, misalnya 72 km per jam sama dengan titik-titik meter persekon. Artinya, 72 km per jam dalam meter persekon, berapakah nilainya? Caranya sama, kita ambil angka yang diketahui, kemudian km per jam dikali dengan 1000 meter per 1 kilometer dikali dengan jam per 3600 sekon. Nah, kenapa di sini 1000 meter? Karena yang ditanya adalah dalam bentuk meter bagian atas di satuannya. Sedangkan di sini, kenapa 3600 sekon? Karena yang ditanya adalah dalam bentuk satuan sekon di bagian bawahnya. Ini di atas meter dan sekon di bagian bawahnya. Kilometer per jam berasal dari sini. Nah, jadi 72 km per jam dikali 1000 meter per 1 kilometer dikali 1 jam per 3600 sekon. Nah, bagaimana caranya? Di sini, kilometer bisa kita coret dengan kilometer yang di bawah. Jam yang di bawah juga bisa kita coret dengan jam yang di sini. Kemudian, 0 juga bisa kita coret. Kemudian, dapat hasilnya 72 dikali 10. 72 dikali 10 per 306. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. 72 dibagi 36 adalah 2. Dikali 10 hasilnya 20. Satuannya adalah meter per sekon. Karena di sini, satuan yang masih ada adalah meter per sekon. Jadi, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita masuk dalam notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku merupakan cara penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Tujuan dari penulisannya supaya angka yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa ditulis dengan baik. Nah, aturan penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku adalah Yang pertama, hanya boleh satu angka di depan koma. Nah, misalnya ini. Dua koma titik-titik-titik berapa angka di belakangnya. Jadi, itu hanya boleh satu angka di depan koma. Itu dia bentuk baku. Berarti kalau ada dua angka di depan koma, itu belum dalam bentuk baku. Selanjutnya, angka di belakang koma bergantung dari jumlah desimal yang diinginkan. Misalnya, yang diinginkan adalah 3,8 berarti satu angka di belakang koma. Atau 3,69 berarti dua angka di belakang koma. Atau 4,745 berarti tiga angka di belakang koma. Nah, jadi angka di belakang koma bergantung dari jumlah desimal yang diinginkan. Yang ketiga, pembulatan sesuai dengan kaedah pembulatan. 0 sampai 4 dibulatkan ke bawah dan 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Misalnya, 3,49 menjadi 3,5. Karena di sini angka 9, jadi kita bulatkan ke atas. Jadi, 3,5. 4 berubah jadi 5. Nah, selanjutnya langkah untuk mengubah suatu bilangan menjadi bentuk baku. Yang pertama, tentukan letak koma. Di mana kita akan meletakkan koma. Yang kedua, hitung pergeseran koma awal dengan koma akhir untuk menentukan pangkat positif atau negatif. Yang ketiga, tuliskan bentuk bakunya. Nah, contohnya ada soal yang pertama. 5, 3, 8, 9, 9, 5, koma 9, 3, 7. Misalnya, kita akan mengubahnya dalam bentuk baku. Berarti komanya ada di sini. Di setelah 5, di antara 5 dan 3. Nah, selanjutnya kita ubah. Kita pindahkan komanya ke depan. Kemudian dikali 10 pangkat berapa jumlah komanya dipindahkan. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali 10 pangkat 5. Kalau komanya dipindahkan ke depan, berarti pangkatnya ditambah 1. Kalau dipindahkan ke belakang, berarti dijumlahkan negatif 1. Nah, karena ini dipindahkan ke depan, berarti dia pangkat 5. Jadi, ini dihasilnya 5, 3, 8, 9, 9, 5, kali 10 pangkat 5. Atau kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, berarti angka yang dilihat adalah angka yang ketiga di belakang koma. Angka yang ketiga di belakang koma adalah 9, berarti kita bulatkan ke atas. Jadi, angka 8-nya berubah jadi 9. Berarti 5, 3, 9, kali 10 pangkat 5. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Misalnya kita mau memindahkan komanya ke antara 6 dan 7. Caranya, pindahkan komanya menjadi seperti ini. Berarti, 8, 6, 7, 4, 7, 2, 6, 7, dikali 10 pangkat min 3. Nah, dari mana 10 pangkat min 3? Adalah dari perpindahan komanya. Kita pindahkan komanya ke setelah 6. Berarti, 1, 2, 3. Nah, berarti dia 10 pangkat min 3. Karena komanya dimundurkan. Nah, ini dia. Jika kita bulatkan. Berarti, 8, 6, 75. Nah, di sini, kalau kita membulatkannya dalam bentuk 2 angka di belakang koma, berarti angka yang akan diubah adalah yang nomor 3 setelah koma. Di sini, angkanya 7. Jadi, kita bulatkan ke atas. Angka 4 berubah jadi angka 5. Berarti, 8, 6, 75, dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini belum dalam bentuk baku. Jadi, yang terubah ke dalam bentuk baku berarti 1 angka di depan koma. Yang ketiga, ubahlah bentuk baku berikut menjadi bilangan sederhana. Nah, di sini ada bentuk baku 6,7398858 dikali 10 pangkat 5. Kita ubah ke dalam bilangan yang sederhana. Nah, jadi, di sini 10 pangkat 5. Berarti, untuk mendapatkan nilainya, kita menurunkan komanya sebanyak 5 kali. Berarti, dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Berarti, seharusnya di sini adalah 6,739885. Nah, 6,73988,58. Nah, di sini ya. Perbaiki hasilnya. Yang B, 763,387465 dikali 10 pangkat 3. Nah, berarti 10 pangkat 3, komanya kita mundurkan sebanyak 3 kali untuk mengubahnya ke dalam untuk bilangan sederhana. Berarti, 1, 2, 3. Nah, berarti, 7, 6, 3, 3, 7, 6, 3, 3, 3, 7, 6, 3, 3, 3, 8, 7, 4, 6, 5. Ini yang betul ya. Nah, yang C, misalnya kita ubah ini, 5, 4, 3, 8, 7, 4, 1, 7, 4, 2, 5, 9, 5, dikali 10 pangkat min 2, berarti kita ubah, kita pindahkan komanya ke depan, karena nilainya negatif. Berarti 1, 2, nah ini hasilnya, berarti komanya di setelah 4, berarti 5, 4, 3, 8, 7, 4, 1, 7, 7, sekian. Nah, itu dia caranya. Apabila kita mengubah ke dalam bentuk baku, berarti kita ikuti aturan penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku. 1, angka di depan koma, kemudian angka di belakang koma bergantung dari jumlah desimal yang diinginkan, dan yang ketiga, pembulatan sesuai dengan kaedah pembulatan, 0-4 ke bawah, dan 5-9 dibulatkan ke atas. Nah, kalau kita mengubah bentuk baku ke bilangan sederhana, berarti kita tinggal mengubah letak komanya saja. Kalau dia pangkatnya positif, berarti kita pindahkan ke belakang jika kita ingin mengubahnya ke dalam bilangan sederhana. Sedangkan kalau pangkatnya negatif, berarti komanya kita geser ke depan sejumlah pangkat untuk mengubahnya ke dalam bentuk bilangan sederhana. Nah, semoga Anda paham. Kita lanjut ke dalam operasi bilangan baku. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan baku, pangkatnya harus sama. Untuk mempermudah, maka kita harus mengubah pangkatnya menjadi pangkat yang kecil. Nah, contoh soal. Yang pertama, hitunglah 8,56 dikali 10 pangkat 5 ditambah 3,79 dikali 10 pangkat 6. Nah, di sini pangkatnya masih belum sama. Bagaimana cara kita mengubah pangkatnya? Kita ubah ke pangkat yang kecil. Antara 5 dan 6, yang kecil adalah 5. Berarti kita ubah pangkatnya ke yang kecil. Berarti 8,56 kali 10 pangkat 5 tetap ya. Nah, kemudian di sini 10 pangkat 6, kita mau mengubahnya jadi 10 pangkat 5. Berarti kita kalikan dia 1, berarti mundur 1 koma ke belakang. Nah, jadi dari 3,79 kali 10 pangkat 6 menjadi 37,9 kali 10 pangkat 5. Karena kita mengubah 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat 5, berarti 10-nya dikalikan, 1 angka 10-nya dikalikan ke 3,79. Jadi, komanya bergeser 1 menjadi 37,9. Nah, 8,6 dikali 37,9 hasilnya adalah 325,94 dikali 10 pangkat 5. Berarti 10 pangkat 5-nya tetap. Yang kedua, hitunglah 5,184,6474 dikali 10 pangkat 2 dikurang 375,84757 dikali 10 pangkat min 2. Nah, berarti kita ubah pangkatnya ke pangkat yang lebih kecil. Berarti antara 2 dan min 2 yang kecil adalah min 2. Nah, di sini kita ubah 10 pangkat 2 menjadi min 2. Bagaimana caranya? Itu dengan mengalikan min 2, karena kita mau mengubahnya menjadi min 2, berarti min 2 dikali 10 pangkat 4, hasilnya adalah 10 pangkat 2. Kenapa? Karena dalam perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. 4 ditambah min 2, berarti hasilnya adalah 2. Berarti sama nilai 10 pangkat 2 dengan nilai 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini sudah sama pangkatnya. Untuk menjumlahkannya, berarti 10 pangkat 4 tadi kita kalikan ke bilangan yang ini, yang di depannya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 5846474. Karena 4 angka 10 di sini sudah dikalikan ke bilangan yang ada di sini, 5846474. Berarti komanya dimundurkan sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 5846474 dikali 10 pangkat min 2. Min 2-nya tetap ya. Ditambah 37,9 dikali 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya adalah 58464511,9 dikali 10 pangkat min 2. Nah, bilangan yang 2 ini sama dijumlahkan, kemudian dikali 10 pangkat min 2. Nah, kita ubah dia dalam bentuk baku, berarti hanya boleh 1 angka di depan koma. Jadi, perubahnya jadi seperti ini. Kita pindahkan komanya menjadi 1 angka di depan koma. Berarti kita majukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, berarti karena dia maju, berarti pangkatnya negatif 6. Negatif 6 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 8 ya, harusnya negatif 8 di sini. Nah, hasilnya adalah 5,86 dikali 10 pangkat negatif 8. Selanjutnya, kita masuk dalam operasi bilangan baku. Untuk mengalihkan atau membagi bilangan baku, tidak perlu menyamakan pangkat dari eksponennya. Sebagaimana yang kita lakukan pada penjumlahan dan pengurangan. Untuk mengerjakan, maka didahulukan pengerjaan angka dari eksponennya. Nah, contoh soal yang pertama, hitunglah 9 dikali 10 pangkat 2, dikali 5 kali 10 pangkat 5. Nah, 9, kita ambil eksponennya, berarti 9 dikali dengan 5. Nah, untuk pertalian, berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti 10 pangkat 2 ditambah 5, berarti 9 dikali 5, dikali 10 pangkat 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 45 dikali 10 pangkat 7. Jika diubah ke dalam bentuk baku, berarti 1 angka di depan koma, berarti 4,5 dikali 10 pangkat 8, ya harusnya. Ini dia, 4,5 dikali 10 pangkat 8. Yang kedua, hitunglah 2,5 dikali 10 pangkat 4 dibagi 4,2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kita ambil yang eksponennya, 2,5 dibagi 4,2 dikali 10 pangkat 4 dikurang min 4. Karena dia pembagian, berarti pangkatnya dikurangkan 4 dikurang min 4. Berarti 2,5 dibagi 4,2 dikali 10 pangkat 8. Nah, ini angkanya salah ya, berarti karena dia dikalikan, jadi angkanya salah. Silahkan antum cari sendiri, 2,5 dibagi 4,2. Cari hasilnya, kemudian dikalikan 10 pangkat 8. Yang ketiga, hitunglah 5 dikali 10 pangkat 4 dalam kurung, 3 dikali 10 pangkat min 2 dikurang, 2 kali 10 pangkat min 2 dikurang, ditambah 10 pangkat 5. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita kerjakan dulu sesuai dengan aturan. Dalam matematika, berarti yang di dalam kurung yang kita dahulukan. Nah, di sini ada 3 dikurang 2, 1 hasilnya, kemudian 10 pangkat min 2-nya tetap, berarti 1 dikali 10 pangkat min 2. Hasil dari bagian yang dikurang ini, hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian 5 dikali 10 pangkat 4 ditambah min 2. Karena apa ditambah? Karena dia dikalikan. Berarti 5 kali 1 dikali 10 pangkat 4 ditambah min 2. Kemudian ditambah 10 pangkat min 2. 5 dikali 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat min 2. 4 ditambah min 2, hasilnya adalah 2. Sedangkan ini tetap. Berarti 5 dikali 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat min 2. Kita ubah 10 pangkat 2 menjadi min 2. Berarti 5 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 2 ditambah 10 pangkat min 2. Nah, yang 10 pangkat 4 tadi kita kalikan ke angka 5. Berarti hasilnya adalah 50.000 dikali 10 pangkat min 2 ditambah 10 pangkat min 2. Nah, ini dia hasilnya. Berarti 501 dikali 10 pangkat min 2. Jika kita ubah ke dalam bentuk baku, berarti 1 angka di depan koma. Jadi kita majukan komanya. 1, 2, 3, 4. Ini dia ya, berarti ada 4. Karena dia maju berarti jadinya negatif. Berarti negatif 4 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Berarti 10 pangkat negatif 6. Jadi hasilnya 5,0001 dikali 10 pangkat min 6. Nah, jika kita bulatkan. Jadi, 2 angka di belakang koma. Berarti angka satunya tadi. Di sini ada angka 0. Berarti kita hilangkan saja. 5,00 dikali 10 pangkat min 6. Itu dia hasilnya. Nah, setelah antum mempelajari bagaimana cara menulis notasi ilmiah mengkonversikan satuan, maka antum harus mengerjakan soal latihan berikut. Ini soalnya. Ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Dan jika tidak paham, boleh menghubungi ustazah. Nah, selanjutnya mengerjakan LKPD. Pilihan ganda nomor 8 dan tugas keterampilan nomor 1 halaman 11. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Ustazah harap antum sudah paham. Dan jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan langsung ke ustazah melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya. Karena kita masih berada dalam situasi wabah corona, maka ustazah pesankan kepada antum bahwasannya antum harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, kemudian selalu memakai masker jika keluar rumah dan tidak lupa untuk berdoa agar selalu terlindung oleh wabah corona. Nah, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.